Intro Anda masih di channel belajar bersama pagi dengan pembahasan soal-soal kimia Jika jari-jari atom unsur litium, natrium, kalium, beryllium, dan boron Secara tidak berurutan dalam angstrom adalah 2,03, 1,23, 1,57, 0,8, dan 0,89 Maka jari-jari atom Li sama dengan berapa Oke, jadi untuk mengetahui jari-jari atom suatu unsur Kita harus mengetahui letaknya dalam sistem periodik itu ada di golongan berapa dan periode berapa Oke, kita bahas Langkah yang pertama yaitu untuk mengerjakan soal ini Yaitu membuat konfigurasi elektronnya dulu Li berarti konfigurasi elektronnya adalah 2,1 Jadi kulit pertama isinya 2 elektron dan 1 Artinya bahwa disini elektron valensinya 1 Li terletak pada golongan 1A periode 2 Karena jumlah kulitnya ada 2 Kemudian konfigurasi elektron dari natrium dengan nomor atom 11 adalah 2 2,8,1 Jadi elektron valensi 1 menyatakan dia adalah golongan 1A periode ketiga Karena jumlah kulitnya ada 3 Klm Kemudian unsur kalium dengan nomor atom 19 Maka konfigurasi elektronnya adalah 2,8,9 berubah menjadi 8,1 Seperti yang sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya Jadi kalau 19 ini konfigurasi elektronnya bukan 2, 8, 9 Tapi 2, 8 kembali lagi ke 8 dan 1 Elektron valensinya adalah 1 Maka kalium ini ada di golongan 1A periode keempat Karena kulitnya ada keempat K, L, M, N 1, 2, 3, 4 Kemudian unsur beryllium dengan nomor atom 4 Berarti konfigurasi elektronnya adalah 2, 2 Artinya dia ada di golongan 2A periode ke-2 Karena jumlah kulitnya ada 2 Sedangkan boron dengan nomor atom 5 Konfigurasi elektronnya adalah 2, 3 Atau golongan 3A periode ke-2 Nah setelah kita mengetahui Letak unsur-unsur tersebut dalam sistem periodik Lalu kita buatkan bagan seperti ini Yang atas ini adalah golongan Yang kebawah ini adalah nomor periode Periode ke-1, periode ke-2, periode ke-3, periode ke-4 Ini golongan 1A, golongan 2A, golongan 3A Nah disini litium ada di golongan 1A periode ke-2 Berarti disini Natrium ada di golongan 1A periode ke-3 Golongan 1A periode ke-3 Kemudian kalium ada di golongan 1A periode ke-4 Berarti disini ini litium, natrium, kalium periode ke-4 Kemudian beryllium ada di golongan 2A periode 2 Golongan 2A di sini berarti periode 2 Sedangkan boron ada di golongan 3A periode ke 2 Kita tahu bahwa jari-jari atom Sifat-sifat jari-jari atom Adalah dalam satu periode dari kanan ke kiri Dan dari atas ke bawah Jari-jari atomnya makin besar Jadi arah anak panah ini menandakan bahwa jari-jari atom makin besar Dari kanan ke kiri dan dari atas ke bawah Jari-jari atomnya makin besar Sehingga di sini tampak bahwa jari-jari atom paling kecil ada di boron Jari-jari atom terbesar ada di kalium Nah di sini kita tinggal memasukkan datanya Kemudian kalau kita masukkan datanya Maka boron yang paling rendah yaitu 0,8 Disusul 0,89 adalah berylium Yang ketiga litium 1,23 Kemudian disusul natrium 1,57 dan paling besar adalah Punyanya kalium yaitu 203 Nah seperti ini ya Jadi makin ke kiri Makin ke bawah Jari-jari atom makin besar Pertanyaannya adalah jari-jari atom Li Li ada di sini Berarti jari-jari atom Li adalah 1,23 angstrom Jadi jawaban yang paling tepat adalah Yang C Berarti jari-jari atom Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton